Dr. Nur Fajri Fadeli Luran berhasil meraih gelar doktornya di bidang administrasi pendidikan. Di hadapan promotor dan penguji, ia sukses mempertahankan penelitiannya yang berjudul Model Tata Kelola Layanan Keasramaan Pondok Pesantren di Sulawesi Selatan. Hasil dari penelitian ini juga melahirkan sebuah buku berjudul Buku Model Tata Kelola Layanan Keasramaan Hasana pada Pondok Pesantren di Sulawesi Selatan. Dalam penelitiannya, Dr. Fajri Fadeli Luran mewaparkan terkait Tata Kelola Layanan Keasramaan atau TKLK yang merujuk pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2018 Pasal 11. Secara rinci, Undang-Undang ini membahas tentang asrama sebagai tempat tinggal santri selama Mondok di Pesantren haruslah dikelola sesuai daya tampung, bersih, sehat, dan nyaman serta aman untuk menjamin perkembangan santri secara holistik. Olehnya dihadirkanlah model TKLK Hasana untuk merubah paradigma pengelolaan asrama di mana asrama tidak lagi dipandang sebagai tempat untuk tidur dan menyimpan barang santri tetapi menjadi rumah kedua dan pembina adalah orang tua selama santri Mondok. Dari hasil penelitian yang dilakukan, Dr. Nur Fajri Fadeli Luran berhasil menyimpulkan adanya tantangan daya tampung, rasio pembina, dan santri yang tidak seimbang dan kurangnya manajemen mutu, sehingga dihadirkanlah model layanan keasramaan. Dalam penelitian ini, mengungkapkan hasil praktibilitas model TKLKLKLKL menunjukkan tingkat penerimaan dan kegunaan dari pihak pondok pesantren sebab model ini dianggap praktis. Sedangkan dari proses evaluasi dan efektivitas model yang diterapkan dalam penelitian ini mampu berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas layanan. Dr. Nur Fajri Fadeli Luran, yang juga merupakan ketua umum Yasdik IMMIM, mengungkapkan perlunya menciptakan lingkungan asrama pondok pesantren yang nyaman dan indah untuk menciptakan pengalaman yang indah pula bagi santri.